Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para PNS, TNI, Polri Serta pensiunan Semoga dalam keadaan sehat walafia Tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu sukses Kami hadir ya Melalui channel Praino Berbagi Akan berbagi informasi Kepada Bapak Ibu Para PNS, TNI, Polri Maupun para pensiunan Berbagi informasi Mengenai Menteri Keuangan ya Sudah cairkan gaji ke-13 PNS ya Hingga pensiunan Rp32,23 triliun Nah Ternyata ini sudah Dikeluarkan ya Sebanyak Maupun P3K ya Nah untuk itu Mari kita simak bersama Informasinya ya Dari Menteri Keuangan Ini menegaskan bahwa Gaji ke-13 sudah Dekat untuk bisa Dicairkan Untuk itu Sebelum menyimak video ini Silakan Bapak Ibu Untuk memberikan subscribe Like isi komentarnya Dan share video ini Ke grupnya lainnya Mari kita simak Informasi selengkapnya Dari Jakarta Menteri Keuangan KLI Kementerian Keuangan Deni Suriantoro ya Mengatakan Total Jumlah pembayaran Gaji ke-13 Untuk ASN Pusat Dan TNI Poli Sebesar 13,8 triliun Untuk Pegawai Ya Itu 31,904,647 Ya Begawai Secara keseluruhan Jumlah Satkar Satuan kerja Yang sudah dibayarkan Sebanyak 9,296 Satkar ya Satuan kerja Atau sekitar 81,32% Nah Ini sudah ditransfer Berarti ya Dan 11,4 132 Satkar Jumlah Kementerian Atau lembaga Yang sudah Mengajukan Gaji ke-13 Sebanyak 84 Kementerian Lembaga Atau 100% Dari 84 Lembaga Kementerian Dan lembaga Nah Ini berarti Bapak-Ibu Sudah 100% Sudah diajukan ya Kemasing-masing Lembaga Kementerian Bapak-Ibu Tetap tenang Karena ini Ternyata Laporannya Daerah-daerah Sudah Mengajukan ya Melalui Satkar Kata ini Dalam Keterangan Resmi Lebih rinci Dijelaskan Gaji ke-13 Untuk PNS Pusat Telah dibayarkan Sebesar 6,47 Triliun Kepada 862 034 Begawai Kemudian Pembayarannya Kepada P3K Sebesar 348 Miliar Untuk 87 334 Begawai Anggota Polri Sebesar 3,30 Triliun Untuk 472 227 Personil Dan Prajurit TNI 2,95 Triliun Untuk 482 402 Personil Nah ini Berarti Bapak-Ibu Para TNI Polri Sudah Cair Ya Sudah Lebih awal Sri Mulyani Sudah Cairkan Gaji ke-13 PNS Hingga Pensiunan 21,12 Triliun Selain itu Kementerian Keuangan Juga sudah Mencairkan Gaji ke-13 Untuk 3 Juta 465 619 Pensiunan Sebesar 11,17 Triliun Jumlah tersebut Sudah Terrealisasi 97,87 Persen Dari total Keseluruhan 3 Juta 565 422 Pensiun Nah pencairan Disalurkan Melalui PT Taspen Sebesar 9,82 Triliun Atau 97,90 Persen Untuk 2 Juta 990 Ribu 19 Pensiunan Serta PT Ashabri Sebesar 1,34 Triliun Atau 97,63 Persen Untuk 475 600 Pensiunan Sementara itu Khusus Asen Daerah Sudah Menerima Gaji Ketiga Belas Sebanyak 1.529.763 Begawai Senilai 7,98 Triliun Jumlah Pemda Yang sudah Menyalurkan Gaji Ketiga Belas Sebanyak 223 Pemda Atau 41,14 Persen Dari Pemda 542 Pemda Sebagai Informasi Besaran Gaji 13 Tahun 2024 Ditetapkan Berdasarkan Komponen Penghasilan Yang Dibayarkan Pada Bulan Mei 2024 Komponen Tersebut Terdiri Atas Pensiunan Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Pangan Dan Tunjangan Penghasilan Tambahan Penghasilan Jadi Bapak Ibu Bagi Yang Belum Mendapatkan Belum Sair Gaji 13 Harap Sabar Menunggu Karena Ini Memang Untuk Pemda Itu Baru 41,14 Persen Jadi Baru 223 Pemda Yang Menyalurkan Dari 542 Pemda Yang Totalnya Jumlah Pemdanya Jadi Baru 41, 1,14 Persen Jadi Bapak Ibu Yang Di Daerah Pemdanya Belum Menyalukan Untuk Itu Sabar Menunggu Semoga Sebelum Hari Raya Idul Fitri Ini Bapak Ibu Semuanya Yang Di Pemerintahan Daerah Bisa Mendapatkan Gaji 13 Baik Baik Bapak Ibu Semoga Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Di Informasi Sebelum Berikutnya Ya Dan Semoga Bapak Ibu Selalu Bahagia Gembira Sukses Selalu Jangan lupa Bapak Ibu Untuk Berkenan Memberikan Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Dukung Terus Channel Beritno Berbagi Ya Dengan Cara Subscribe Like Isi Komentarnya Sampai Jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh